Kemelut Tahta Naga bagian 1 Jilid 21. Sahut Hihau yang amat, menyakinkan, percayalah kepadaku, saudara Tia. Aku atau kau yang sampai ke Tiaw Im Hong, sama saja. Karena sudah amat mempercayai Hihau Uyoh, dengan enaknya Tia Hau meletakkan surat itu di atas meja dan ditindih dengan alas lilin. Sambil berkata, kita tidur bergantian, salah satu dari kita harus tetap berjaga. Baiklah. Hihau yang lalu tidur lebih dulu, dan Tia Hau berjaga dengan duduk dekat meja, sambil memeluk senjatanya dengan waspada. Ketika di kejauhan terdengar si penjaga kota membunyikan gemereng, tanda waktu tengah malam, kuping Tia Hau Uyoh tiba-tiba menangkap. Suara berkelotak lirih di jendela kamarnya. Lalu dilihatnya ujung sebuah golok menongol dari sela-sela jendela untuk mencoba mencongkel palang jendela. Tia Hau Uyoh tersenyum dingin dan membatin, tajam juga pencuman anjing-anjing Yong Cheng. Baru sehari aku berjalan, dan mereka sudah berhasil menyusulku. Namun Tia Hau Uyoh tetap diam, tidak membuat gerakan apapun, ia masih belum mau membangunkan rekan seperjuangannya yang kelihatan tidur pulas itulah akan berusaha menangani sendiri, nanti kalau tidak mampu barulah berteriak membangunkan Hihau Uyong. Tia Hau Uyoh tidak tahu bahwa teman seperjuangan yang amat dipercayainya itu sudah menyediakan sebilah belati di bawah selimutnya, menunggu kesempatan untuk menikam punggung Tia Hau Uyoh, sebab Hihau Uyong tidak berani menikam dadanya, lah sadar. Ilmu silat Tia Hau Uyoh dua tingkat di atas dirinya. Orang yang mencongkel jendela itu bukan lain adalah Lengbun, si Alko Johyat Ticu. Dengan congkelannya yang mulus, sisa keterampilannya sebagai bandit di Ciat Keng dulu, ia berhasil membuka jendela dan melompat masuk. Dengan golok tergenggam merat di tangan, ia berjingkat-jingkat menghampiri meja. Di liriknya sekejap Tia Hau Uyoh yang nampaknya tertidur di kursi. Tetapi ketika tangannya terulur hendak meraih surat di atas meja, Tia Hau Uyoh tiba-tiba melompat bangun, langsung menghunus pedangnya yang ujungnya meluncur ke dada Lengbun. Dengan kaget Lengbun melompat mundur dan menangkis dengan goloknya. Tapi ujung pedang Tia Hau Uyoh terus memburunya, dan tertikamlah pangkal lengan kanannya. Lengan kanannya memegang senjata, dengan terlukanya lengan itu, permainan goloknya jadi terganggu, sehingga sesaat kemudian pahanya kena pula. Bangsat Lengbun memaki, lalu melompat keluar lewat jendela, la ingin bertempur di tempat yang lega, bukan sekedar menjadi. Bulan-bulanan ujung pedang di kamar sempit itu. Tia Hau Uyoh melompat keluar pula. Sementara itu Lengbun berteriak, Hi Hau Uyoh, lekas bantu aku. Tia Hau Uyoh terkesiap mendengar seruan itu, kini ia sadar kekurang hati-hatiannya dengan terlalu mempercayai Hi Hau Uyoh. Sadar pula kenapa musuh begitu cepat menemukan jejaknya. Ingat akan surat pangeran inti yang masih terletak di atas meja kamarnya, dia bermaksud masuk kembali untuk mengamankannya. Namun Lengbun telah mengamuk dengan goloknya, sehingga Tia Hau Uyoh tak berkesempatan untuk beranjak dari tempatnya, sebab harus lebih dulu meladani lawannya. Hi Hau Uyoh yang tidak cepat-cepat membantu Lengbun itu sesungguhnya punya perhitungan sendiri, lah akan membiarkan Tia Hau Uyoh dan Lengbun saling membinasakan dulu, lalu ia sendirilah yang akan membawa surat pangeran inti itu ke Pak Hia, agar hadiahnya. Tetapi ketika tangannya terulur hendak meraih surat di atas meja, Tia Hau Uyoh tiba-tiba melompat bangun. Langsung menghunus pedangnya yang ujungnya meluncur ke dada Lengbun. Bisa dimakan sendiri. Saling menggigit macam itu, di jajaran anak buah Yong Cheng adalah hal biasa. Malah kelihatan aneh kalau terlalu jujur. Karena berwatak sejenis, Lengbun agaknya memahami jalan pejikiran Hi Hau Uyoh, sehingga dengan marah ia berteriak lagi, Hi Hau Uyoh, cepat bantu aku. Atau kau tunggu sampai aku mati dan semua tanda jasa akan kau tumpuk di pundamu semua. Sedangkan Tia Hau Udala marah dan kecewanya, bertempur seperti serigala kelaparan. Pedangnya menikam dan membabat dengan tangkasnya, diimbangi langkah-langkah kakinya yang tangkas berlompatan. Biarpun sudah luka, Lengbun bertahan dengan gigih. Yang dimainkannya adalah Pet Hang Tzu Hoat, ilmu golok delapan penjuru, yang mengutamakan kekuatan dan kekerasan. Sementara itu, setelah mengantongi surat pangeran LNT, Hi Hau Uyoh yang keluar pula dengan membawa golok, Lengbun langsung menyerang ke pinggang Tia Hau Uyoh sambil berkata, Saudra Tia, mengingat bahwa kita adalah sahabat lama, ku beri kau kesempatan untuk menyerah saja. Kalau Hang Siang berkenan, kau akan bernasib mujur seperti aku, menjadi pengawal yang bergaji tinggi. Tia Hau Uyoh tertawa dingin. Aku sesalkan mataku yang buta. Yang tadinya aku kira seorang pahlawan, ternyata hanyalah seorang budak penjilat. Tia Hau Uyoh kalap, karena sadar tugasnya sudah gagal. Kini tekadnya hanyalah ingin mengadu nyawa sampai mati. Gabungan tenaga Lengbun dan Hi Hau Uyoh yang mestinya dapat mengatasi Tia Hau, Namun yang satu sudah terluka, yang lain bertempur setengah hati, Sedang lawan mereka berkelahi dengan kalap, sehingga mereka dapat segera mendapat kemenangan. Tia Hau Uyoh ternyata bertenaga besar, ayunan pedangnya menimbulkan angin berdesing. Setiap kali tangan Lengbun maupun Hi Hau Uyoh tergetar linu kalau golok mereka berbenturan dengan pedang Tia Hau Uyoh. Namun kedua orang itu berharap, Tia Hau Uyoh akan cepat. Kehabisan tenaga karena caranya berkelahi yang mirip kerbau gila. Benar juga. Tidak lama kemudian Tia Hau Uyoh mulai terengah-engah napasnya, Tubuhnya basah kuyuk dengan keringat, dan gerak pedangnya tak terarah dengan cermat lagi. Sering ia sempoyongan sendiri kalau serangannya luput. Perkelahian di halaman belakang itu sebenarnya amat ribut dan mengganggu tamu-tamu penginapan lainnya, namun tak ada yang berani keluar, apalagi ikut campur. Mereka mengira itulah perkelahian antara para bandit yang sedang rebutan rejeki. Tetapi di antara tamu-tamu, ada seorang HWSO gemuk yang kelihatannya tidak gentar mendengar keributan. Dan itulah seorang HWSO berwajah riang, tetapi agaknya bukan seorang yang taat kepada ajaran agamanya, sebab ia menggendong sebuah buli-buli arak besar dan di meja kamarnya masih ada sisa-sisa makanan dari daging. Perutnya dilibat dengan sehelai cambuk panjang. Mendengar ribut-ribut di halaman belakang, dengan tenangnya ia malah membuka jendela dan melongo keluar. Alisnya berkerut melihat seorang lelaki bersenjata pedang mulai kehabisan tenaga menghadapi dua lawannya yang bersenjata golok. Tetapi agaknya kedua lawan itu ingin menangkap hidup-hidup, sehingga belum menjatuhkan serangan mi matikan. Sebenarnya HWSO itu enggan ikut campur, namun mendengar bagaimana orang-orang yang bertempur itu saling memaki, ia segera tahu bahwa dua orang bersenjata golok itu adalah kaki tangan Kaisar Yong Cheng. Darah sehawesyo mendadak menghangat, tangannya pun menjadi gatal untuk ikut berkelahi. Karena dia adalah hui hai HWSO, Lemki Tongcu, pemimpin regu bendera biru, dari HWL Yongpang yang berjulukan Cui Sin, Malaikat pemabuklah membenci Yong Cheng, sebab banyak teman-temannya yang gugur oleh orang-orang Yong Cheng. Liyong Su Kuan Yang Gugur di Taman Chun Hoa, Ji Han Lim yang gugur ketika hampir berhasil membunuh Yong Cheng, Xiang Kuan Long yang masih babak belur akibat siksaan dalam penjara, Kiong Wan Peng yang giginya hampir rompong semua karena dihajar selama dalam penjara, dan masih banyak lagi korban di pihak HWL Yongpang. Maka hui HWSO kini memutuskan untuk bertarung di pihak si lelaki bersenjata pedang siapapun dia. Diambilnya buli-buli araknya dan dipindahkannya seluruh isi buli-buli ke dalam perutnya yang seperti gentong besar itu. Sesuai dengan julukannya, makin mabuk dia akan bertempur makin dasyat. Kemudian ia berjalan keluar kamar sambil memutar-mutar cambuknya. Mukanya sudah merah, menandakan pengaruh arak yang mulai bekerja, juga menandakan bahwa semangat tempurnya mulai menyala. Ketika itu keadaan TIAHOU sudah payah. Ketika HWL Yongpang membenturkan goloknya sekuat tenaga ke pedangnya, lepaslah pedang TIAHOU, disusul totokan tangan kirinya ke pinggang TIAHOU yang membuat TIAHOU roboh. Saat itulah HWI HWSO masuk ke arna. Bagus, kebetulan malam ini bisa kubinasakan dua ekor anjingnya Yang Cheng, untuk mengurangi sakit hati Liong Sukuan, Jihan Lim dan lain-lainnya. Cambuknya bergerak dengan tipu haun lia u liong, naga berjalan dalam mega, begitu cepat dan langsung melibat golok di tangan Lengbun. Sekali sentak, golok Lengbun lepas dari tangannya, meluncur ke atas dan jatuh di atas genteng. Menyusul telapak tangan kiri HWI HWSO membabat kerusuk Lengbun dengan gerakan Tong Chu Paihut, anak kecil menyembah Buddha, yang dasyat. Lengbun kaget oleh ketangkasan CHWSO Bundari yang dikiranya sedang kesurupan itu, cepat TIAH menyelamatkan diri dengan melompat sempoyongan ke belakang, karena pahannya masih sakit akibat tikaman pedang TIAHOU tadi. HWI HWSO tidak tinggal diam. Jurus Hek HOU liaukan, macan hitam melompati parit, ia melompat maju sambil membacok ke pinggang HWI HWSO. Tak terduga, tubuh gemuk itu juga lincah dan ringan. Serangan golok HOU yang dihindari dengan melompat ke atas, tubuh HWI HWSO berpusing di udara dan menendang kepala lawannya dengan gerakan HWI HWSO. Pabwe, naga terbang mengibas ekor. Oleh sesama rekan di HWI Leongpang, jurus itu sering diolok-olok sebagai poan Leongpok esik, naga gemuk menyambar makanan. Namun itu bukan jurus lelucon, namun jurus gawat. HWI HWSO melompat mundur sambil berkeringat dingin. Lolos dari tendangan, tapi tidak lolos dari cambuk. Pundaknya kena sabetan cambuk sehingga kain bajunya pecah dan kulit pundaknya terasa nyeri bukan kepalang. Siapa kau? Hihihi, akulah pendekta yang lemah lembut bergelar HWI HWSO. Lam Ki Tongcu dari HWI Leongpang. Leng Bun dan Hi Ha Oh Young sama-sama terkejut mendengar nama yang cukup terkenal itu. Jadi kau adalah si malaikat pemabuk. Tepat sekali. Sekarang ku antarkan kalian ke neraka seru HWI HWSO sambil menyabetkan cambuknya. Kedua Al Ko Johyat Ticu itu berlompatan mundur dengan gentar, Hi Ha Oh yang berteriak, lebih baik mundur saja, surat itu sudah di tanganku. Namun Leng Bun masih penasaran kepada si HWSO yang telah membuatnya kehilangan pamer itu. Tangannya masuk kebalik jubahnya, dan ketika keluar kembali, telah memegang sebuah pistol berukir yang dulu dirampasnya dari seorang pelaut Portugis ketika di Makau. Biar senjata itu hanya bisa ditembakkan sekali saja, namun Leng Bun yakin keliayanya melebih senjata rahasia jenis apapun juga. Dengan pistol di tangan, Leng Bun jadi congkak, jarinya sudah menempe di pelatuk. Katanya mengejek, nah keledai gundul. Sanggupkan kau menghadapi si Yau Peklui, si petir kecil, ini? Baik Ahwi HWSO maupun Leng Bun sadar, pistol itu hanya bisa menempak satu kali. Bagi Leng Bun, kesempatan satu kali itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai musuh bisa menghindar, sebab ia sudah melihat sendiri betapa lincahnya si HWSO bundar itu. Sedangkan HWSO berkonsentrasi penuh ke ujung pistol, begitu melihat kilatan api dari situ, ia akan melompat secepat-cepatnya. Kalau ia bergerak tidak tepat, ia akan menjadi korban sia-sia. Sesaat situasi jadi tegang, Leng Bun menunggu perhatian HWSO terpecah, sebab selama HWSO berkonsentrasi setenang itu, peluang untuk kena dan tidak kena hanyalah setengah banding setengah, lah ingin peluang sebaik-baiknya. Namun di tempat itu juga ada Hihao Yong. Orang ini tiba-tiba mengeluarkan pisau belatinya dan disambitkan sekuat tenaga ke arah HWSO. Pemusatan pikiran HWSO terpecah, ia harus menangkis belati itu dengan cambuknya. Berbareng dengan itu, jari telunjuk Leng Bun menekan pelatuk, pistolnya meledak dan HWSO tersentak lalu jatuh terguling. Leng Gun tertawa berkakakan, dengan bangga ditiupnya asap dari ujung pistolnya katanya kepada Hihao Yong, hebat tidak si petir kecilku ini, Hihao Yong. Sahut Hihao Yong, memang hebat. Namun pistolmu mendapat kesempatan setelah pemusatan pikiran bangsa gemuk itu terpecah oleh lemparan belatiku. Jadi robohnya dia tidak sepenuhnya jasamu saja. Memang, hasil kerjasama kita. Namun dalam kerjasama pun ada bagian yang besar dan yang kecil jasanya, bukan sama rata saja. Tanpa pistolku, kau pikir gampang mengatasi si malaikat pemabuk ini? Keduanya kemudian berjalan mendekati tubuh HWSO yang tergeletak berlumuran darah. Tetapi di saat mereka melihat bahwa yang tertembus peluruh hanyalah pundak HWSO, bukan bagian yang mematikan, saat itulah mereka merasakan firasat jelek. Memang, sebab mayat HWSO tiba-tiba membuka mulutnya dan tersemburlah hujan arak. Biarpun arak hanyalah barang cair, tetapi HWSO sudah belasan tahun melatih jurus simpanannya itu, sehingga butiran-butiran araknya bagaikan logam kerasnya. Kedua Ako Johyat Ticu itu sama-sama berseru kaget. Bahkan Lengbun kemudian berteriak ngeri, karena biji metu kirinya tersemprotarak sehingga buta seketika. Pistolnya tak berguna lagi, sebab membutuhkan waktu beberapa menit untuk mengisinya lagi. Hihaoyong tidak sampai buta, namun sekujur tubuhnya kena semprotan maut itu sampai terasa pedih. Sementara itu, HWSO sendiri segera melompat bangun, memaksakan menyerang, biarpun lukanya sendiri sebetulnya. Tidak ringan. Cambuknya menyabet secepat kilat dan tahu-tahu upun-ubun Hihaoyong telah tersabet retak, percuma saja goloknya yang masih terpagang di tangannya. Terhadap Lengbun yang masih merintih-rintih sambil mendekat metu kirinya, HWSO juga tidak berminat mengampuni, la tahu bahwa orang itu adalah hal gojonya Yong Cheng yang tidak segan-segan membunuh siapapun hanya untuk memperoleh sepatah kata pujian dari tuannya. Cambuknya menyambar, dengan tepat membelit Lengbun, dan ditambahkannya sebuah sentakan kuat sampai terdengar suara gemeretak tulang leher yang patah terkulai. Setelah membereskan kedua lawannya, tenaga HWSO sendiri hampir habis. Namun dengan langkah terhuyung, ia masih sempat mendekati Tiaho untuk membebaskan totokannya, dan bertanya, siapa kau kenapa sampai berurusan dengan anjing-anjing pemburu Yang Cheng itu? Cambuknya menyabet secepat kilat dan tahu-tahu upun-ubun Hihaoyong telah tersabet retak, percuma saja goloknya yang masih terpagang di tangannya. Luka-luka Tiaho U tidak separah penolongnya, ia lalu berterima kasih kepada Hwi Hai HWSO. Karena ia sudah mendengar sendiri bahwa HWSO itu adalah seorang tongcu HWL Yongpang, ia tidak ragu-ragu lagi menceritakan maksud perjalanannya ke Tiau Im Hong. Kalau begitu, kita bisa jalan bersama, kata Hwi Hai HWSO. Dikeluarkannya sekantong obat luka dari bajunya, diserahkan kepada Tiaho U sambil berkata, obat luka-lukamu. Toa suhu, kau luka lebih parah karena menolongku, seharusnya obat ini untukmu sendiri. Dalam keadaan luka parah pun ternyata Hwi Hai HWSO masih sanggup cengar-cengir, biarpun diselingi kernyit-kernyit kesakitan didahinya, justru setelah lukamu tertolong, kau harus gantian menolongku. Mencongkel peluru keparat ini dari dalam daging pundaku. Aduh! Tiaho U cepat-cepat mengobati lukanya sendiri, lalu menuntun Hwi Hai HWSO masuk kamarnya. Malam itu juga, dilakukan pembedahan darurat atas pundak CHWSO gemuk untuk mengeluarkan peluru dari situ. Selama pembedahan, Hwi Hai HWSO mengadu-adu dengan keras dan tak henti-hentinya mencaci maki Yong Cheng. Suaranya keras, sekali, sehingga tamu-tamu penginapan di kamar sebelah menyebelah merasa amat terganggu, namun tidak berbuat apa-apa. Setelah pembedahan selesai, tamu-tamu tetap terganggu oleh dengkur Hwi Hai HWSO yang keras. Sementara itu, Tiaho U kembali ke halaman untuk menggeledah mayat Hi Ha O Young, dan mengambil surat pangeran intai kembali. Keesokan harinya, Hwi Hai HWSO dan Tiaho U berangkat bersama-sama ke Tiau Im Hong. Biarpun masih luka-luka, mereka berangkat juga, tanpa menunggu kedatangan berikutnya dari Al-Kojo-Al-Kojo Kaisar Yong Cheng. Sementara itu, Ho A Keng Bi telah berhasil berpacu sampai ke Pak Hia, lalu mengajak lima anggota Hiat Ticu lainnya untuk mengejar Tia Kongkong atau Tia Bong Ek. Biarpun Tia Bong Ek sudah melewati kota Bun Siu, akhirnya tersusul juga, karena para anggota Hiat Ticu mengejarnya dengan gegih dan menunggang kuda-kuda pilihan. Lagi pula, jejak Tia Bong Ek gampang ditelusuri dengan bertanya kepada orang-orang di pinggir jalan, sebab tampangnya memang tampang khas kaum Taikam. Kelimis tanpa kumis atau jenggot sehlepun, biarpun rambut dan kumisnya sudah memutih semua. Biarpun melawan mati-matian dan berhasil menewaskan tiga anggota Hiat Ticu, akhirnya Tia Bong Ek tertawan juga dan digiring kembali ke Pak Hia. Surat Pangeran Inti di dalam bungkusan bekalnya dirampas. Di istana, komandan Hiat Ticu yang bernama Hap Tu, tersenyum lebar mendengar laporan keberhasilan anak buahnya, biarpun Tia Bong Ek sudah sepertiga perjalanan ke Tiau Im Hang La berharap, kelompok Hiat Ticu akan bertambah mendapat kepercayaan Kaisar. Bersamaan dengan merosotnya kepercayaan Kaisar terhadap pengawal Jubah Ungu, setelah terjadinya peristiwa Ji Han Lim hampir membunuh Kaisar. Bagaimana dengan surat Pangeran Inti tanyanya kepada Hoa Kengbi yang tengah menghadapnya? Juga berhasil kami rampas, Chong Koan, sahut Hoa Kengbi sambil menyerahkan surat itu. Surat bersampul sederhana, yang diatasnya tertulis, diaturkan kepada yang terhormat Ketua HWL Yong Pang Tong Lam Hau. Hap Tzu mengangguk-angguk puas, lah sudah lama tahu keinginan terpendam Kaisar Yong Cheng untuk menyingkirkan Pangeran Inti, namun belum berani karena belum menemukan alasan yang tepat. Kalau Inti disingkirkan dengan semena-mena, tentu akan timbul gejolak. Tapi dengan diketemukannya surat itu, Kaisar sudah bisa menghukum karena diketemukannya alasan yang kuat. Tuduh saja Inti telah berkomplot dengan gerombolan anti-pemerintahan, HWL Yong Pang. Senyuman. Makin lebar di wajah Hap Tzu kalau mengingat betapa besar pahala yang bakal didapatkannya. Bawa Taikam Tua itu kemari perintahnya. Hoa Bengki menjalankan perintah, dan tidak lama kemudian, Tia Kong Kong sudah diseret masuk oleh sekelompok anggota Hiat Ticu. Tia Kong Kong tahu, demi menyelamatkan Pangeran Inti dan jaringan bawah tanahnya, dia harus cerdik. Tidak sekedar mengandalkan keberanian dan kemarahan saja. Kalau Pangeran Inti sudah aman, dia mati pun tidak takut lagi. Karena itu, begitu diseret masuk, dia tidak bersikap tegar, melainkan menunjukkan sikap pengecut yang takut mati. Tiba di hadapan Hap Tzu, tanpa disuruh lagi Tia Kong Kong langsung berlutut dan meratap-ratap, ampun Congkoan, mengingat hubungan baik kita yang dulu, sudilah Congkoan berbelas kasihan kepadaku yang sudah tua ini. Hap Tzu memang tercengang sejenak. Biasanya pengikut Pangeran Inti bandel-bandel, diancam hukuman mati pun tetap keras kepala. Tapi Tia Kong Kong ini rupanya lain sendiri. Sesaat Hap Tzu berpikir, lalu berkata, berat ringannya hukumanmu, tergantung dari sikapmu di hari-hari mendatang. Kalau diadakan sidang kerajaan untuk mengadili Pangeran Inti kelak, kau harus memihak Hang Siang dan memberatkan Pangeran Inti di depan sidang. Setelah itu, aku akan memohonkan ampun untukmu. Kembali Tia Kong Kong menyembah-nyembah sampai jidatnya menyentuh lantai berulang kali, aku berjanji akan berbuat demikian. Aku berbuat seperti ini karena terpaksa, aku mohon perlindungan Congkoan. Hap Tzu tertawa puas mendengar janji kersajama Tia Kong Kong itu, lebih puas lagi kalau membayangkan Kaisar Yong Cheng akan puas juga mendengar kesaksian Tia Kong Kong. Kelak! Kali ini Pangeran Inti pasti takkan lolos dari Golok Al-Kojo. Pikirnya, dasar orang kebiri, biar memiliki ilmu silat bagaimanapun lihainya, tetap berwatak penakut seperti perempuan, sebab hakikatnya mereka hanyalah manusia setengah lelaki setengah perempuan. Nanti setelah dia berbicara di persidangan untuk memberatkan Inti, aku akan memohonkan keringanan kepada Hong Xiang agar dia diberi kematian tanpa rasa sakit sedikitpun. Hmm. Sementara itu, sambil berlutut, diam-diam Tia Kong Kong melirik ke atas surat Pangeran Inti yang terletak di meja di hadapan Hap Tzu. Sekilas ia tergoda untuk menerkam surat dan merobek-robeknya, dirinya matipun tidak apa-apa asal Pangeran Inti selamat. Namun akhirnya ia sadar, keadaan tak memungkinkan jaraknya dengan meja itu dan ada belasan langkah, tak mungkin menyeberangi jarak itu dengan satu gebrakan saja. Lagi pula, Hap Tzu bukanlah seorang berilmu silat rendah, dialah komandan dari Regu Al-Kojo Kaisar Yong Cheng. Kemudian, Hap Tzu memerintah kepada anak buahnya, bawa Tia Kong Kong ke tempatnya yang lama, seram di timur Jun Hoa Kiong, lindungi dan layani baik-baik agar beliau kerasan di sana. Sudah tentu Tia Kong Kong tahu, itulah ungkapan yang diperhalus dari jangan sampai kabur. Diiringi delapan orang Hiat Ticu, Tia Kong Kong diantar ke seram di timur Jun Hoa Kiong. Wilayah istana memang luas. Ada sebagian yang ditempati kaum Ang Ikau, sebagian lainnya ditempati Kim Sengpa dan kelompok pengawal Seragamungu dan lain-lainnya. Dengan menempatkan kelompok-kelompok pendukungnya di istana, Kaisar Yong Cheng berusaha membentengi keselamatan dirinya. Yang di luar perhitungan, kemudian masing-masing kelompok mulai saling bersaing karena merasa menguasa bagian istana yang menjadi wilayah mereka. Persaingan itu mula-mula terselubung, namun makin lama makin kasar. Kalau dua kelompok yang berbeda seragamnya. Berpapasan, mereka bukan saling menyapa dengan akrab, melainkan saling melotot, menyindir atau mengepalkan tinju. Perkelahian di lingkungan istana memang belum sampai terjadi semuanya masih sungkan kepada Kaisar, namun kalau hanya adu jotos di luar istana, sudah terlalu sering. Misalnya di warung arak atau di tempat judi. Yang Cheng tahu hal itu, dan sering memerintahkan agar pengikut-pengikutnya rukun. Tapi yang diperintah hanya berjanji untuk rukun kalau di hadapan Kaisar, dan di luar istana mereka tetap saja cakar-cakaran. Yang Cheng kesal, tapi tidak berani menghukum terlampau keras, khawatir mereka akan berbalik menjadi musuh-musuhnya. Kini Yang Cheng seolah duduk di atas hingga sana yang banyak kutubusuknya yang kelaparan, membuat dirinya gelisah. Tahta ternyata tidak sempuk yang dibayangkan dulu, sehingga dulu ia nekat merebutnya dengan menghalalkan segala kaira. Ketika para hiat ticu yang mengawal tiakongkong lewat di sebuah jalan sempit yang diapit pohon-pohon bunga, dari arah depan datang pula sekelompok pengawal berjubah ungu. Kedua pihak akan berpapasan, namun kelihatannya tidak satu pihak pun bersedia minggir. Hereka lebih suka bertabrakan daripada menyenangkan hati yang lainnya. Melihat di antara pengawal-pengawal jubah ungu itu terdapat Hui Tiameng, Satria Pedang Terbang, Teng Jiu yang telah mengangkat sumpah dengan pangeran inti, tiba-tiba timbul semacam pikiran tiakongkong untuk berbuat sesuatu. Ketika kedua rombongan sudah berpapasan, tiakongkong pura-pura kakinya tersandung sehingga terhuyung menubruk Teng Jiu. Sambil pura-pura berpegangan tubuh Teng Jiu ia berbisik, suratnya disimpan Hap Tu. Teng Jiu menangkap tubuh tiakongkong, lalu sambil membentak pura-pura marah, tua bangka, di mana kau taruh matamu dan didorongnya tubuh tiakongkong keras-keras. Tubuh tiakongkong menubruk seorang Hiat Ticu sampai terhuyung-huyung, terjengkang dan kepalanya menyusup di rumpun bunga penghias taman. Itu sudah cukup untuk mengobarkan orang-orang dari kedua kelompok yang sudah lama saling membenci itu. Seorang Hiat Ticu bermuka berewokan segera membentak, hi, kalian mau cari gara-gara. Seorang pengawal jubah ungu yang bertubuh kurus segera balas membentak dengan tidak kalah garangnya, siapa cari gara-gara. Temanmu yang tidak bercus, terbentur seorang tai kam tua saja sampai roboh. Di kalangan istana, memang Tiakongkong selama ini hanya dikenal sebagai seorang tai kam tua yang lemah. Hanya kelompok Hiat Ticu yang sudah tahu bahwa Jiakongkong bukan orang lemah, buktinya, untuk menangkapnya para Hiat Ticu harus kehilangan tiga orang rekan yang tewas. Kedua kelompok itu pun saling mencaci. Para Hiat Ticu memaki para pengawal jubah ungu. Tidak bercus, sampai kaisar hampir dicelakai Jihan Lim tempoh hari. Para pengawal jubah ungu membalas memaki kaum Hiat Ticu sebagai penjilat para pendetaang ikau yang memang menjadi pelatih para Hiat Ticu itu. Kedua kelompok berpisah, dengan membawa kebencian di hati masing-masing. Di dalam istana mereka tidak berani berkelahi, tapi masing-masing berjanji dalam hati, begitu sampai di luar istana, mereka akan mematahkan hidung atau merontokkan gigi saingan masing-masing. Sementara itu, Ticu diam-diam berpikir bahwa pertengkaran antara kedua kelompok itu bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan Pangeran Intai yang terancam setelah tertangkapnya Tia Kongkong beserta suratnya untuk Ketua HWL Yongpang itu. Tiba di bangsalnya sendiri, Teng Jiu segera menemui dua kakak seperguruannya, Ho Seliang dan Aoyang Kong. Diceritakannya tentang bisikan Tia Kongkong serta pertengkaran antara kelompok Hiat Ticu dan kelompok jubah ungu. Apa gunanya kau ceritakan itu, Sam Sute, adik seperguruan ketiga tanya Aoyang Kong sambil memegangi kepalanya yang pusing karena memikirkan hal tertangkapnya Tia Kongkong. Ji Su Heng, kita harus mendapatkan kembali surat Pangeran Intai itu untuk dimusnahkan, namun kediaman Hap Tzu tentu dijaga ketat oleh kaum Hiat Ticu dan kita berlima takkan dapat menerobosnya. Teng Jiu menyebut kita berlima, sebab selain mereka bertiga, sudah ketambahan dua jagoan jubah ungu lainnya yang Gambia menyatakan bersedia meninggalkan dukungan terhadap Yang Cheng dan mendukung Intai. Kedua tenaga tambahan itu juga orang-orang yang kecewa, sebab Yang Cheng selalu menunda-nunda melaksanakan janjinya untuk mengangkat martabat orang Han sejajar dengan orang Man Chu. Sementara itu, Teng Jiu berkata lebih lanjut, perselisihan antara Hiat Ticu dan kelompok jubah ungu kita harus dikobarkan supaya terjadi kerusuhan. Kalau perlu, Kim Chong Koan tohu Chong Koan harus dihasut pula supaya tambah seru. Di saat itulah bisa masuk ke kediaman Hap Tzu untuk mengambil surat Pangeran Intai atau memusnahkannya sekalian. Rasa pusing di kepala Au Yang Kong mendadak lenyap, terdorong pergi oleh semangat yang berkobar. Bagus, bagus. Kita laksanakan secepatnya, karena dakwaan terhadap Pangeran Intai pasti akan segera dilancarkan. Aku dengar, bangsa Lenggoat Kiong tempat kediaman Intai sudah dikurung rapat, Pangeran tidak diperkenankan melangkah keluar biarpun hanya selangkah. Resminya, ia sudah ditahan. Ketiganya lalu berunding untuk membagi tugas. Ho Seliang dan Teng Jiu bertugas membakar kemarahan Kim Seng Pa, sedangkan Au Yang Kong dan dua teman baru. Itu akan menghasut sesama pengawal jubah ungu agar membuat gara-gara dengan hiap ticu. Tugasku tidak sulit, kata Au Yang Kong sambil tertawa. Semudah melemparkan sepercik api ke tengah kubangan minyak. Ni Cheng Hwe baru saja rontok tiga buah gigi depannya karena berkelahi dengan beberapa hiat ticu di warung arak dekat lapangan Tian An Bun, begitu pula. Sudahlah, aku percaya. Nah, cepatlah kita bekerja. Mereka pun berpisahan. Lebih dulu Au Yang Kong mencari dua sekutu barunya, seorang jagoan aliran Butong Pai yang bernama Xiao Ting Peng dan berjulukan Leng Sim Kiam, pedang hati dingin. Satunya adalah jagoan aliran Kosan Pai, bernama Chiu Hang Xiao dan berjulukan Tiat Chuy Yan, walet berparuh besi. Mereka berunding, dan kedua sekutu baru itu pun setuju, dan berpencarlah mereka. Au Yang Kong langsung melangkah ke bangsa Bwe Hoa Kiong, tempat para jagoan jubah ungu yang sedang tidak bertugas biasa berkumpul-kumpul. Minum arak diselingi percakapan jorok. Sebagian lagi dari pengawal jubah ungu, biasa berlatih di belakang bangsal untuk meningkatkan ilmu silat mereka, agar cepat pula naik pangkat. Sebagai seorang anggota pengawal jubah ungu pula, Au Yang Kong dapat langsung bergabung dengan mereka. Sekilas di liriknya Ni Cheng Hwe yang duduk merenung di pojokan, sedang berkabung karena perpisahan dengan tiga buah gigi dalam mulutnya. Diam-diam Au Yang Kong tertawa dalam hati. Begitu duduk bersama, Au Yang Kong langsung menunjukkan muka yang lebih murung dari Ni Cheng Hwe, bahkan langsung mengebrak meja, lalu menuangkan tiga cawan besar arak berturut-turut untuk ditenggaknya habis. Sikapnya seperti seorang yang sedang sangat jengkel. Kelakuan Au Yang Kong langsung menarik perhatian para pengawal jubah ungu. Selama ini mereka tahu bahwa Au Yang Kong adalah penganut aliran anti-arak, tidak jarang bersikap seperti seorang pendekta tua yang menasehati teman-temannya agar jangan terlalu banyak minum. Tapi kini dia malah minum tiga cawan besar, bahkan sambil mengebrak meja pula. Eh, Au Yang Kong, apakah kau kesurupan tanya seorang pengawal jubah ungu yang tinggi besar dan bermuka hitam? Namanya Uti Goan, bekas bajak laut, tenaganya sanggup diadu dengan sekor kerbau cantan. Sebelum menjawab, Au Yang Kong tambah dua cawan lagi dan memukul meja sekali lagi. Kemudian berkata, kawan-kawan, apa yang kalian lakukan di sini? Makan minum dan bergurau seenaknya, sementara anjing-anjing hiat picu itu sedang menghina dan merendahkan kita. Apakah kalian semua sudah menjadi penakut? Tempat yang ribut itu seketika menjadi sunyi mendengar suara Au Yang Kong. Set Siokun yang bertubuh pendek kecil dan tak henti-hentinya mengisap tembak kau, namun berkedudukan nomor tiga dalam kelompok pengawal jubah ungu, lalu memecah kesunyian dengan suaranya yang serak, bicara yang jelas, Au Yang Kong, kenapa kau mendadak seperti orang mabuk begitu? Au Yang Kong mulai dengan hasutannya, Set Semko dan kawan-kawan sekalian, pikirlah dengan baik. Adilkah kalau kita sepenuhnya dipersalahkan atas menyelundupnya si bandit Ji Han Lim ke kelompok kita? Adilkah kalau kita dipersalahkan sepenuhnya karena Ji Han Lim hampir membunuh Hang Siang? Sesaat ruangan jadi sunyi, dan kembali hanya Set Siokun yang menjawab, memang kita teledor, sehingga seorang pembunuh berhasil menyusup di antara kita. Akibatnya, kepercayaan Hang Siang kepada kita jadi merosot. Tetapi, siapa mengira Ji Han Lim yang telah tega mencabuki teman-temannya sendiri? Dari HWI Ong Pang, bahkan membunuh adik kandungnya sendiri, tiba-tiba saja hendak membunuh Hang Siang. Siapa bisa memperhitungkan sampai ke situ? Siapapun akan terkecoh, pasti, bukan hanya kita. Siapapun tidak berhak sepenuhnya menyalahkan kita atas kejadian itu. Siapa tahu dalam tubuh Hiap Ticu atau Ang Ih Kau atau Gician Siwi juga ada pembunuh yang belum terbuka kedoknya. Benar. Benar. Kita tidak sudi dipersalahkan para jagoan jubah ungu itu riuh rendah memenuhi ruangan dengan suara mereka. Mereka punya latar belakang atau riwayat hidup yang berbeda-beda, ada pendekar, ada bajingan, dalam keadaan biasa tidak mungkin sekompak itu. Namun setelah sekian tahun mengalami suka duka bersama dalam satu kelompok, ada juga rasa setia kawan mereka, biarpun tebal tipisnya rasa setia kawan itu pun tergantung pada masing-masing pribadi. Kini, mereka disatukan oleh kebencian bersama terhadap kaum Hiap Ticu, saingan mereka. Aoyang Kong tertawa dalam hati. Biasanya di adan setiaukun banyak hal tidak sependapat, sebab setiaukun adalah orang mancu yang ingin mempertahankan keunggulan kedudukan sukunya di atas suku-suku lainnya, sedangkan Aoyang Kong adalah orang hon yang ingin memperjuangkan martabat jutaan orang hon. Tetapi kini, tanpa sadar setiaukun telah membantu memperlancar rencana Aoyang Kong. Suara Aoyang Kong kemudian mengatasi suara hiruk-pikuk itu, kita tidak salah. Kita sudah membayar kesalahan kita dengan mempertaruhkan nyawa untuk membasmi orang-orang Jit Goat Pang dan Pek Lian Pai yang menerobos masuk iestana ini. Aoyang Kong benaruti Goan berteriak sambil melompat ke atas meja dan berdiri di situ, sehingga ia kelihatan seperti sebuah menara yang kokoh, atau seekor gorila yang sedang marah. Aku bukan saja sudah membunuh beberapa orang Jit Goat Pang dan Pek Lian Pai, bahkan juga mencincang tubuh. Memeka untuk menunjukkan kesetiaanku kepada Hang Siang. Kitalah yang paling berjasa memukul mundur orang Jit Goat Pang dan Pek Lian Pai Sumah He Long ikut memanaskan situasi. Kita yang bertempur paling depan. Dan bangsat-bangsat Hiat Ticu itu hanya kebagian tugas untuk melindungi perempuan dan anak-anak, berarti tugas kita jauh lebih berharga dari mereka. Betul atau tidak, kawan-kawan? Benar sahut para pengawal jubah ungu itu gemuruh. Lalu berhamburanlah caci maki ke alamat Hiat Ticu. Mereka itu orang-orang banci, persis dengan pendeta-pendeta Ang Ikau yang takut kepada arak dan perempuan. Mereka hanya berani membunuh jarak jauh dengan kantong-kantong mereka Wan Yan Coan berteriak pula. Sedang kita selalu menghadapi musuh dengan berhadapan, mengandalkan silat kita secara jujur. Mereka mengeroyoku sehingga gigi depanku patah semua ni Cheng HWM memanaskan suasana dari pojok ruangan. Dan mereka itu baru berhasil menangkap seorang tai kam tua macam tiya kongkong saja sudah bangganya bukan main. Mereka merasa lebih berkuasa di istana ini daripada Hang Siang sendiri. Sungguh menggelikan. Kembali ruangan itu penuh caci maki. Bukan hanya para Hiat Ticu yang dikutuk, bahkan ibu dan nenek moyang mereka juga ikut kena kutukan yang ngeri, tak pernah terbayangkan oleh para dukun ilmu hitam dimanapun berada. Dalam suasana demikian, malah Auyang Kong cuma kebagian sedikit waktu untuk bicara. Namun ketika ada kesempatan dia pun melompat ke atas meja dan berseru, mulai sekarang, kita tidak mau mengalah lagi. Kalau mereka bertingkah, kita patahkan hidung mereka. Kalau mereka mengadu kepada Hang Siang, lalu Hang Siang hendak menghukum kita, kita harus setia kawan, biar Hang Siang menghukum kita seluruhnya setuju. Setuju. Demikianlah Auyang Kong berhasil membakar hati mereka. Memang gampang. Sejak para pengawal jubah ungu kecewa karena tidak lagi mendapat kepercayaan di sisi kaisar, dicampur pengaruh arak, mereka pun bagaikan dinamit-dinamit yang tinggal di sulut sumbunya. Dan bagaimana dengan pemimpin mereka? Kim Seng Pa. Ketika Ho Seliyang dan Teng Jiu masuk ke tempat tinggal Kim Seng Pa untuk menghadap, dilihatnya Seng Komandan tengah duduk bertopang dagu dengan wajah yang keruh. Di atas mejanya bergelimpangan cawan-cawan arak yang sudah kosong, karena sebagian isinya sudah pindah ke dalam perut, dan sebagian lagi mengalir liar di permukaan meja dan lantai. Ho Seliyang dan Teng Jiu sejenak bertukar pandangan, agaknya usaha mereka pun akan lancar. Kalau otaknya sedang bersih dari pengaruh arak, Kim Seng Pa adalah seorang yang berpikiran cermat. Tapi kalau sedang banyak minum arak, untuk membangkitkan kemarahannya segampang memasang mercon renteng pantat seekor kerbau. Kami menghadap congkoan. Di atas mejanya bergelimpangan cawan-cawan arak yang sudah kosong, karena sebagian isinya sudah pindah ke dalam perut, dan sebagian lagi. Mengalir liar di permukaan meja dan lantai. Kata Ho Seliyang dan Teng Jiu sambil berlutut. Ada apa tanya Kim Seng Pa sambil meraih poci arak yang langsung dituangkan ke mulutnya, namun arak yang keluar tinggal beberapa tetes, Kim Seng Pa langsung membanting poci itu hingga berantakan. Kalian Ho Seliyang dan Teng Jiu ternyata Kim Seng Pa masih juga mengenali kedua anak buahnya itu. Benar, congkoan, kami akan melaporkan tentang. Laporannya nanti saja. Salah seorang dari kalian tolong pergi ke dapur untuk mengambilkan arak buahku. Ho Seliyang menyikut Teng Jiu untuk menjalankan perintah itu. Malah kebetulan, pikir mereka. Makin banyak arak, makin baik, makin lancar. Laporan apa tanya Kim Seng Pa sambil menggeliat. Mulailah Ho Seliyang menyebut-nyebut tentang para hiat Teng Jiu yang semakin menghina karena semakin disayangi oleh Kaisar, dan kata-kata hasutan lainnya. Ho Seliyang tahu, yang paling dibanggakan oleh Kim Seng Pa adalah kemenangannya atas Pak Kiong Liong, sedang yang paling mengecewakannya ialah semakin jauhnya ia dari Kaisar sejak peristiwa Ji Han Lim hampir membunuh Kaisar. Padahal ia punya cita-cita ingin menggantikan kedudukan Ni Keng Giau sebagai panglima tertinggi, namun sekarang cita-citanya itu rasanya makin jauh. Ho Seliyang tahu itu, sehingga Kim Seng Pa sering memabukan dirinya dengan arak, kini Ho Seliyang menyebut-nyebut urusan yang peka itu. Laporan Ho Seliyang sudah cukup membuat hati Kim Seng Pa panas, apalagi kemudian muncul pula Xiao Ting Peng dan Chiu Hang Xiao, seperti anak-anak menghadap ayahnya untuk mengadukan teman-teman mereka yang nakal. Kedua orang itu mengaku telah mendengar sendiri bagaimana orang-orang Hiap Tichu berkata bahwa mereka akan mengusulkan agar kelompok jubah ungu dibubarkan saja, karena sudah tidak bisa dipercaya. Keruan Kim Seng Pa makin terbakar hatinya, tanpa mengetahui bahwa itu sebenarnya karangan Xiao Ting Peng dan Chiu Hang Xiao sendiri. La mengebrak meja dengan muka merah padam, dan mengeram, orang Sihap, baru mendirikan sedikit pahala bagi Hang Siang saja kah sudah mencoba menari di atas kepalaku? Menyusul Teng Jiu datang membawakan arak yang langsung ditenggak habis oleh Kim Seng Pa. Muncul pula Au Yang Kong dan Sumah He Long yang melaporkan bahwa di Taman Bunga telah terjadi perkelahian antara orang-orang kita dengan kawanan Hiap Tichu yang katanya lebih dulu menghina dan meludahi. Kim Seng Pa tak tahan lagi lah bangkit lalu melangkah keluar dengan langkah besar. Kepada Ho Seli yang sekalian, ia berkata, ikuti aku. Kita hajar orang-orang congkak itu. Hang Siang pasti tidak akan menghukum kita, sebab kita telah berjasa jauh lebih besar dari mereka. Memang di halaman istana telah terjadi perkelahian masal. Berpuluh-puluh pengawal jubah ungu bakuhan tak melawan berpuluh-puluh anggota Hiap Tichu. Entah siapa yang mulai, kurang jelas. Namun perkelahian semakin menghebat, sebab kawan-kawan dari kedua belah pihak terus berdatangan untuk langsung ikut berkelahi. Tidak perlu tanya-tanya lagi siapa yang benar dan siapa yang salah, demi setia kawan. Mula-mula perkelahian hanya menggunakan tangan dan kaki. Namun ketika salah satu mulai menghunus senjata, yang lain ikut-ikutan menghunus senjata pula. Perkelahian juga menjalar ke bagian-bagian istana yang lain. Orang-orang Hiap Tichu berteriak, anak buah Kim Sengpa memberontak sedangkan para pengawal jubah ungu berseru, kaum Hiap Tichu hendak menyaingi kekuasaan Kaisar. Sudah sulit untuk ditelusuri siapa yang menjadi biang kerusuhan, kedua kelompok yang berhantam sudah sama-sama panas darahnya. Dan sama-sama merasa sedang membela Kaisar. Begitulah, huru hara orang-orang Jit Goat Pang dan Pek Lian Pai belum lagi terhapus dari ingatan, kini sudah muncul huru hara baru, malah antara pendukung-pendukung Kaisar sendiri. Suasana tambah panas ketika para pendeta Ang Ihkau terjun membela kelompok Hiap Tichu. Ketika Habtu, si Komandan Hiap Tichu dilapori tentang keributan itu, dia pun menjadi marah, dan merasa patut bertindak sebab ia merasa kini lebih dekat kepada Kaisar dibandingkan Kim Sengpa. Sambil memimpin sejumlah anak buahnya, ia berkata, si tua bangka Kim Sengpa itu rupanya iri karena kita sekarang lebih dipercayai oleh Hang Siang. Ayo kita hajar mereka. Berangkatlah mereka ke garis depan sambil membawa kantong-kantong kulit terbang yang bisa mengambil kepala itu. Ketika Habtu pergi itulah maka kediamannya hanya dijaga oleh beberapa orang. Hiat Tichu. Saat itu pula Heng San Sem Kiam serta Siao Ting Peng dan Chiu Hang Siao masuk dengan mudah, setelah merobohkan para Hiat Tichu, lalu masuk untuk menemukan surat pangeran Inti. Setelah surat diketemukan, langsung dibakar di tempat itu juga dan tinggal abunya. Semua yang kita lakukan ini hanya untuk tujuan ini tanya Siao Ting Peng. Hanya untuk membakar secarik kertas? Hose Li yang menjawab, benar, namun berarti menyelamatkan pangeran Inti dari dakwaan, dan berarti pula menyelamatkan peluang bangsa Han untuk mendapatkan martabatnya tanpa kekerasan. Kalau pangeran Inti mati, martabat bangsa Han berarti harus diperjuangkan dengan pemberontakan berdarah model Jit Goat Pang. Itu sama-sama tidak kita kehendaki bukan? Chiu Hang Siao mengangguk-angguk. Benar, pemberontakan berdarah, bagaimanapun luhur dan suci semuanya, tetapi wujudnya tetap. Perang yang menghancurkan kehidupan banyak orang tak bersalah. Ayo kita cepat keluar, jangan sampai Habtu kembali dan melihat kita. Sementara itu, pertempuran di taman-taman semakin sengit. Beberapa korban sudah jatuh dari kedua belah pihak, membuat teman-teman si korban semakin bernafsu untuk membalaskan kematian mereka. Kantong-kantong kulit para Hiat Tichu juga mulai melayang-layang di udara, dan sudah mencaplok beberapa butir kepala yang pemiliknya mengalami kelengahan. Namun senjata-senjata para pengawal jubah ungu juga sudah makan korban banyak. Heng San Sam Kiam dan Xiao Ting pengserta Chiu Hang Xiao segera ikut terjun dalam kemelut, supaya tidak dicurigai. Mereka menyesal juga bahwa korban-korban jiwa berjatuhan, tapi apa boleh buat, setiap terjadi pergeseran di puncak kekuasaan tentu harus minta korban. Heng San Sam Kiam menghibur diri sendiri, setidak-tidaknya mereka lebih berperi kemanusiaan. Disbanding kaum Jet Goat Pang yang menyodorkan ribuan nyawa untuk menjadi korban ambisi pemimpin mereka. Sedang Heng San Sam Kiam menganggap korban kali itu tidak seberapa untuk tebusan sebuah cita-cita yang mahal. Dalam politik, care yang haram dan memang kabur sekali batasnya. Kadang-kadang suara kemanusiaan mesti dibungkam, ditimbuni sejuta alasan untuk membenarkan diri sendiri. Dalam mabuknya, Kim Seng Pa telah membunuh beberapa orang Hiat Tiju. Hab Tzu marah melihat itu, dengan senjatanya, sebat tanggolok koan Tzu. Ia menerjang kehadapan Kim Seng Pa lah tahu betapa lihainya Kim Seng Pa, namun ia harus melawannya sebab mengandalkan jurus terakhirnya, yaitu mengadu kepada Kaisar. Kim Seng Pa, kenapa kau tidak menertibkan anak buahmu yang mabuk itu, malah ikut-ikutan bertindak gila bentaknya? Ataukah sengaja menyuruh anak buahmu berbuat seperti ini, untuk menunjukkan kesan hebat? Padahal kalian tidak becus dan sudah tidak dipercaya lagi oleh Hang Siang. Keruan Kim Seng Pa tersinggung, apalagi pengaruh arak belum bersih dari kepalanya. Hanya ingin ku tunjukkan kepada Hang Siang bahwa kami lebih hebat dari kalian yang congkak. Oh, jadi kau iri lalu mengacau Hab Tzu semakin marah pula. Goloknya sudah siap-siap dibacokan ke arah Kim Seng Pa. Tetapi sebelum kedua orang itu bertempur, munculah di arna berdarah itu ratusan prajurit Awe Teng Wisu, pengawal istana, serta Gyo Yan Siwi, pengawal Kaisar, yang membawa berdil-berdil mereka. Dalam bentuk setengah lingkaran, mereka langsung menghadap ke pertempuran dan menodongkan bedil-bedil mereka. Be Kun Leong si komandan Gijian Siwi langsung berseru menggelegar, berhenti. Berhenti semuanya. Mula-mula seruan Be Kun Leong tidak digubris, malah Yap Tzu menjawab, Jangan ikut campur, Be Cong Koan. Aku akan membabat. Habis orang-orang berhati dengki yang sudah tak berguna dan hanya mengotori istana ini. Kau dengar sendiri, Be Cong Koan, Kim Seng Pa juga berkata, mereka terlalu congkak dan menghina kami, padahal mereka baru bisa. Diam bentak Be Kun Leong. Kalian kira istana ini adalah warung arak atau tempat judi di mana para pemabuk bisa berkelahi sebebas-bebasnya? Kau yang tutup mulut, Be Kun Leong Hab Tzu balas mementak karena merasa sedang disayangi Kaisar. Atau kau mau ikut berkelahi sekalian? Di saat ketegangan memuncak itulah terdengar seruan, Hong Seng datang. Bagaimanapun kalapnya orang-orang yang berkelahi itu, ketika mendengar kedatangan Kaisar, mereka tidak berani meneruskan pertempuran dan berlompatan mundur. Dari sebuah pintu lengkung pembatas taman, Kaisar muncul nediapit oleh Leong Ketoh dan Ikeng Giau. Semua orang cepat menyerungkan senjata masing-masing, lalu berlutut sambil berseru, biarpun kurang kompak, ban SWE. Ban SWE. Metu Kaisar Yong Ceng menyala marah ketika melihat taman yang porak-poranda dan belasan mayat yang bergeletakan. Dibiarkannya mereka semua tetap berlutut, lalu berkatalah Kaisar, wah hebat, kalian berlatih terlalu bersemangat ya? Kalau, kalian sudah tidak menghormati aku lagi, kalian sekarang boleh bunuh aku sekalian. Tubuh Kim Seng Pa dan Hap Tzu sama-sama gemetar dalam berlututnya, bukan karena merasa bersalah, melainkan takut kalau Kaisar menjatuhkan hukuman. Kim Seng Pa. Hap Tzu tiba-tiba Kaisar memanggil kedua komandan yang anak buah masing-masing baru saja berkelahi itu. Hambatuan ku sahut mereka serempak sambil maju. Sementara itu, Paman Yong Ceng, Liong Ketoh, mendekatkan mulut ke telinga Yong Ceng untuk berbisik. Suanku, sebaiknya jangan bersikap berat sebelah kepada mereka berdua, supaya hubungan antar mereka tidak semakin gawat dan membahayakan kekuasaan tuanku sendiri. Yang Ceng mengangguk kecil. Biarpun kemarahan hampir membuat dadanya meledak, namun nasihat pamannya itu masih bisa diterimanya juga. Sementara itu, tiba di hadapan Yong Ceng, Hap Tzu merasa lebih berani dari Kim Seng Pa untuk bicara lebih dulu. Tuanku, anak buah Kim Chong Koan lebih dulu mencari gara-gara terhadap anak buah hambari karena mereka iri hati. Kim Chong Koan tidak mencegah mereka, malah ikut bertempur dan... Itu tidak benar, tuanku, sesungguhnya. Diam kalian bentak Yang Ceng. Tiba-tiba dua tinjunya bergerak berturut-turut, dan wajah Kim Seng Pa maupun Hap Tzu telah di jotosnya sehingga hidung mereka berdarah. Benar-benar tidak berat sebelah seperti anjuran Liong Ketoh. Tiba-tiba dua tinjunya bergerak berturut-turut, dan wajah Kim Seng Pa maupun Hap Tzu telah di jotosnya sehingga hidung mereka berdarah. Sudah tentu Kim Seng Pa dan Hap Tzu sebenarnya mampu untuk mengelak atau menangkis, tapi mereka tidak berani melakukan itu. Akibatnya, mereka harus merasakan bagaimana bogem mentah kaisar mendarat di muka mereka sampai kepala mereka pusing. Setelah melampiaskan sebagian kemarahannya, Yang Ceng agak tenang sedikit. Dengar baik-baik, kalian harus mampu menertibkan anak buah kalian masing-masing. Kalau aku dengar laporan bahwa kalian bertengkar lagi, bahkan bertelahi, jangan dikira aku tidak tega untuk mengerahkan pasukan lain guna mendepak kalian semua dari istana ini. Paham? Hamba paham, tuanku, kali ini suara Hap Tzu dan Kim Seng Pa merupakan paduan suara yang kompak. Sebenarnya kekecewaan dan kemarahan Yong Ceng belum sepenuhnya terlampias, namun ia tidak berani berbuat lebih dari itu. Khawatir kalau mereka malah mengamuk, La juga tidak berani mengandalkan I Keng Giau. Yang belakangan ini semakin berani kepadanya. Tiba-tiba kaisar Yong Ceng merasa bahwa kedudukannya saat ini mirip betul dengan telur di ujung tanduk. La menarik napas dengan perasaan berat. Bubarkan anak buah kalian, perintahnya. Ingat, kalau kalian masih berani bertindak di luar perintah, kutumpas tanpa ampun. Peringatan ini bukan cuma buat kalian berdua, tapi buat semuanya. Sambil berkata demikian, entah disengaja entah tidak, Yang Ceng juga menoleh ke arah Ni Keng Giau, yang belum lama ini juga berani membawa pasukannya masuk ke istana tanpa perintah kaisar. Namun yang menyahut hamba tuanku hanyalah Kim Seng Padan Hap Tzu. Sedangkan wajah Ni Keng Giau tenang-tenang saja, benar-benar seraut wajah tak berdosa sedikitpun. Dengan mendongkol, Yang Ceng tinggalkan tempat itu. Kim Seng Padan Hap Tzu kemudian pergi bersama anak buah masing-masing, sambil Mengangkut tubuh-tubuh yang mampus atau babak belur. Beberapa anggota pengawal jubah ungu minta kepada beberapa hiat ticu agar mengembalikan batok-batok kepala beberapa rekan mereka yang tadi kepalanya disambar hiat ticu, supaya dapat dipasangkan ke tubuhnya masing-masing. Mereka masih saling melotot, namun tidak berani berkelahi lagi. Apalagi prajurit-prajurit Awe Teng Wisu dan Gijian Siwi masih mengawasi dengan moncong-moncong bedil yang tertodong. Hap Tzu segera kembali ke tempatnya, namun alangkah terkejutnya ketika melihat surat pangeran Inti telah jadi abu di atas mejanya. Biarpun agak marah, ia masih punya satu harapan, tidak apa-apa, masih ada tia kongkong yang sudah berjanji akan menjadi saksi yang memberatkan pangeran Inti kelak, pikirnya. Namun harapan terakhirnya itu pun lenyap, ketika seorang anak buahnya melaporkan bahwa tia kongkong telah membunuh diri di kamarnya, dengan kero membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. Lenyap pula harapan Hap Tzu untuk membantu Kaisar mendakwa pangeran Inti, suatu jasa yang sebenarnya bukan main besarnya. Kim Seng Pa, akan tiba saatnya aku harus mengunyah kepalamu yang hubanan. Geramnya sengit. Sekilas timbul kecurigaan bahwa semua itu terjadi sebagai hasil karya para pengawal jubah ungu untuk mencegah jangan sampai ia berjasa kepada Kaisar. Timbul niatnya untuk mengadukan Kim Seng Pa, tetapi kalau hanya mengadu tanpa disertai bukti-bukti, jangan-jangan oleh Yang Cheng malah dianggap cari gara-gara lebih dulu. La juga tidak mungkin mendakwa pangeran Inti hanya dengan bukti segenggam abu kertas, dan saksi sesosok mayat yang pecah kepalanya. Akhirnya Hap Tzu hanya bisa memukuli meja dan menendangi kursi di tempat tinggalnya sendiri. Beberapa hari setelah keributan itu, Yang Cheng masih juga suka merenung, mengertak gigi, memukul meja, berjalan hilir mudik dengan gelisah, dan akhirnya hanya bisa menghempaskan diri di kursi sambil menarik napas dengan putus asa. Di mejanya, bertumpuk-tumpuk surat laporan yang belum disentuhnya sama sekali. Tentang wilayah Jinghai yang mulai bergolak oleh pemberontakan pengikut-pengikut Pachinkau dan Hwekau. Tentang banjir yang meluap di Oulam dan merusak panenan. Tentang kekaisaran Rusia yang terus menambahkan tentaranya di seberang Sungai Amur. Memang tahun 1689, antara mendiang kaisar Honghai dan besar Rusia telah ditanda tangani perjanjian untuk tidak saling melanggar perbatasan kedua negara, tetapi kalau salah satu pihak sudah merasa kuat untuk menggelas satu sama lain, apa artinya secari kertas perjanjian? Tidak ada laporan-laporan di atas meja itu yang mengembirakan. Dari pada kepalanya pecah, Yang Cheng merasa lebih baik tidak usah membaca dulu laporan-laporan itu. Yang memusinkan Yang Cheng ialah pertengkaran di antara pembantu-pembantunya sendiri. Di zaman ayahandanya dulu, juga ada persaingan antar kelompok, tapi tidak sampai sekasar itu, sampai berbunuh-bunuh di lingkungan istana. Kalau Yang Cheng bertanya kepada Liong Ketoh, kenapa sampai timbul pertengkaran? Maka Liong Ketoh menjawab, persaingan untuk merebut perhatian tuanku memang hal biasa, kalau didesak lagi dengan pertanyaan, kenapa persaingannya sampai sekasar itu? Liong Ketoh menjawab sambil menyeringai, ya, memang keterlaluan, itu saja. Kalau yang ditanya Nikeng Giau, jawabnya lain lagi. General Muda itu malah dengan berapi-api memberi kuliah bahwa hukum besi yang amat keras harus diterapkan tanpa pandang bulu kepada segenap lapisan masyarakat, dari kaisar sampai rakyat jelata. Lalu Nikeng Giau malah pamer bagaimana pasukan Tiat Kikun, bawahannya, patut dibanggakan sebagai pasukan yang paling tertib di seluruh kekaisaran. Pengah Liong Ceng termenung sendirian, seorang pelayan pribadinya telah berlutut di hadapannya dan melapor. Ampun tuanku, kok Liong mohon menghadap tuanku? Suruh pergi tua bangka itu teriak Liong Ceng. Ampun tuanku, kok Liong Ceng.